Materi berikutnya yaitu sunnah-sunnah lempar jumrah Ini adalah materi terakhir berkaitan dengan lempar jumrah akobah Baik Yang pertama adalah Sunnah-sunnah lempar jumrah Yang pertama adalah Sesegera mungkin Setelah sampai mina Dilakukan sesegera mungkin setelah sampai mina Dikatakan disini Ketika sudah sampai mina Yang disunahkan adalah Tidak melakukan apapun kecuali melempar jumrah Sehingga dia lempar jumrah dulu Sebelum buat tenda dan Mengatur semua persinggahan Yang pertama adalah Sesegera mungkin Kemudian yang kedua adalah Mengganti talbiah dengan takbir saat awal lemparan Dengan takbir Saat awal lemparan Jadi awal lemparan Talbiahnya diganti dengan takbir Selesai talbiah di awal lempar Wa yastab dil bihat takbir indal jumhur Dan Menggantinya dengan takbir Ini menurut jumhur ulama Wa indabak di ahlil ilmi Dan menurut sebagian ulama Yastamir fital biyah hata akhiri hasatin Terus bisa bertalbiah sampai Lemparan terakhir Baik ini yang kedua Kemudian yang ketiga Bertakbir ketika melempar Artinya kalau ini adalah sunnah Kalau seorang melempar tidak bertakbir Pokoknya hanya lempar saja Tidak ada bismillah Tidak ada allahu akbar Maka lemparannya sah Karena takbir ini Masuk dalam sunnah Dikatakan disini Bertakbir di setiap kali lemparan Atau kemudian kita tambahin disini Bertakbir ketika melempar Di sisi tambahannya Adalah Mengangkat tangan Sampai terlihat ketiaknya Bagi laki-laki Jadi melempar tangannya Dikeataskan Ini juga merupakan Disunahkan Jadi dia melempar dengan tangan kanan Diangkat sampai dia melihat Ketiaknya Kalau wanita tidak usah Diangkat tinggi-tinggi Baik Kemudian yang berikutnya Batunya Batunya sebesar Kelereng Yang keempat Batunya Sebesar Kelereng Ini adalah kalimat mudahnya Batu yang kecil-kecil Sebesar Kelereng Itu yang digunakan Untuk mempar Bukan sebesar Genggaman Atau lebih besar lagi Sebesar Sebesar Kelereng Maka dinamakan Hasot Dinamakan dengan Hasot Pakai batu An yakuna Al-Hajaru Misla Hasal Khadfi Akbar Min Himsi Duna Al-Bunduki Coba kita lihat Al-Hims Dan Bunduk Mana Himsi Dan Bunduk Ini Makanan Ini bukan Ya Tidak ada Ya Mudahnya Sebesar Dengan Kelereng Itu Paling Mudah Kerikil Baik Kemudian Berikutnya Yang kelima Adalah Melempar Setelah terbit Dan sebelum Zawal Ini untuk Akobah Melempar Setelah terbit Dan Sebelum Yawal Tentunya Ini apabila Tidak ada Udur Maka Setelah terbit Dan sebelum Zawal Makanya Ini masuk Dalam Kategori Sunnah Sunnah Baik Yang kelima Yang kelima An-Yarmiyaha Ba'datului Bagaimana ini Membesar Melempar Setelah terbit Matahari Dan sebelum Zawal Duhur Sebagai Yang dilakukan Oleh Nabi Kemudian Yang berikutnya Keenam Menjadikan Mina Di sebelah Kanan Dan Ka'bah Di sebelah Kiri Dan tidak Berdiam Lama Di sana Jadi Yang keenam Mina Di kanannya Ka'bah Di kirinya Ya Ka'bah Di kirinya Ya Berarti Kalau Kita Pakai Peta Tadi Maka Sisi Melempar Ada di Sebelah Sini Ya Ini adalah Sisi Melemparnya Kita Ini adalah Yang disunahkan Dan Biasanya Di sisi Ini Nanti akan Banyak orang Dan bertumpuk Ya Biasanya Yang disisi Bertumpuk Sekali Kalau kita Masuk Kemudian Kita Ambil Kiri Di sisi Itu Banyak Bertumpuk Orang Di sisi Kanan Biasanya Lebih sedikit Begitu Juga Di sisi Yang hampir Terakhir Itu Lebih Sepi Jadi Salah Satu Tipsnya Ketika Mau Melempar Jangan Segera Melempar Ketika Sudah Melihat Jumrahnya Jadi Ketika Datang Jalan Dulu Saja Datang Sini Kemudian Ambil Di sisi Sini Pojoan Kemudian Lari Lagi Sisi Sini Bukan Di Sisi Sini Pokoknya Yang sudah Ujung Biasanya Disitu Lebih Sepi Kenapa Seperti Itu Karena Orang Semuanya Pengen Segera Melempar Ketika Sudah Sampai Kalau Mau Melakukan Sunnah Dan Sepi Biar Tidak Terlalu Jauh Jaraknya Agak Menjauh Dulu Kemudian Jadikan Mina Di Sebelah Kanan Ka'bah Di Sebelah Kiri Lempar Allahu Akbar Baik Ini Sunnah Kemudian Yang Atau Kita Baca An-ya Ja'alama Kata An-ya Sarihi Jadikan Mekah Di Sebelah Kiri Wa Mina An-ya Minih Mina Sebelah Kanan Wa Yastakbil Al-Aqobata Dan Menghadap Ke Aqobah Nya Kemudian Melempar Dan Jangan Berhenti Di Situ Sudah Langsung Jalan Saja Baik Kemudian Yang Ketujuh Di Antara Yang Disunah Kan Adalah Berkesinambungan 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 Makanya Disini Dikatakan Al-Muwalatubainal Hasati Berkesinambungan Baik Kemudian Yang Terakhir Yang Kedelapan Adalah Batunya Suci Tidak Nacis Ini Adalah Sunnah Yustahabu Anyakun Al-Hajaru Tahiran Disunahkan Batunya Suci Falaw Roma Bin Najisin Ajaza'ahu Ma'al-Karohah Tapi Misalkan Dia Melempar Dengan Batu Yang Najis Tetap Sah Tapi Makroh Wa'indal Hanabil Latifi Jawaz Zihi Kaulani Dan Di Madhab Imam Ahmad Madhab Hanabilah Maka Ada Dua Pendapat Berdasarkan Hal ini Tapi Bada Intinya Disunahkan Untuk Suci Kalau Tidak Suci Maka Tetap Sah Lemparannya Baik Ini Adalah Pembahasan Kita Berkaitan Dengan Sunnah-sunnah Ketika Lempar Jumrah Yang Pertama Sesegera Mungkin Setelah Sampai Minah Yang Kedua Mengganti Talbiah Dengan Takbir Saat Awal Lemparan Yang Ketiga Bertakbir Ketika Melempar Jumrah Dan Mengangkat Tangan Sampai Terlihat Ketihaknya Bagi Laki-laki Kemudian Kemudian Keempat Batunya Sebesar Klereng Kerikil Bahasa Kita Yang Kelima Melempar Setelah Terbit Dan Sebelum Zawal Sebagaimana Yang Dilakukan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Keenam Mina Dijadikan Di Kanannya Kaabah Dijadikan Di Kirinya Kemudian Yang Ketujuh Berkesinabungan Dan Batunya Suci Tidak Najis Ya Maka Inilah Sunnah-sunnah Yang Bisa Dilakukan Ketika Kita Melempar Jumrah Jumrah